Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari jpnn.com, pelatih Bali United Stefano Teko Cugura membuka peluang mendatangkan pemain baru untuk menambah amunisi Serdadu Tridatu menghadapi putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 Bursa transfer paruh kedua Liga 1 sendiri baru dibuka pada Januari 2023 mendatang Beberapa nama muncul ke permukaan, salah satunya yang masih rame dibicarakan adalah mantan keeper Persib Persija, PSM Makassar, Mitra Kukar, Baritu Putra, dan Dewa United, Sahar Ginanjar Keeper Borneo FC ini menjadi pilihan tepat lantaran penjaga gawang utama Nadeo Argawinata masih ada agenda dengan Timnas Indonesia Seusai tampil di Piala AFF 2022, Nadeo kemungkinan kembali berlaga di Piala Asia 2023 Penjaga gawang kedua Muhammad Ridho butuh keeper pelapis setelah Raka Surya Handika dihantam badai cedera Komang Ariantara, keeper keempat Bali United di sisi lain masih minim berlaga di kompetisi yang kompetitif Oleh karena itu, Sahar Ginanjar menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi pelapis Muhammad Ridho yang kini berjibaku di bawah Mister Gawang Bali United Harga yang tidak terlalu mahal menjadi nilai lebih dari sosok pesepak bola kelahiran Purwakarta, Jawa Barat ini Harga Sahar Ginanjar dilansir dari situs transformak sebesar Rp1,3 miliar jauh dibandingkan saat didatangkan PSM Makassar dari Baritu Putra pada 31 Mei 2017 lalu yang mencapai Rp2,61 miliar Kami sudah bertemu dengan manajemen untuk berdiskusi Ketika kami bisa memiliki pemain yang lebih berkualitas dibandingkan yang kami miliki sekarang pasti mau menambah lagi Ujar Coach Teko dilansir dari laman Bali United Performa pemain Bali United pada putaran pertama terbilang cukup memuaskan Hal ini bisa dibuktikan dengan keberadaan Bali United yang menghuni peringkat kedua di bawah PSM Makassar dengan 33 poin Hasil dari 11 kali menang dan 6 kali kalah Para pemain anyar yang didatangkan awal musim ini juga menunjukkan penampilan apik Penjaga gawang Muhammad Ridho yang didatangkan dari Madura United telah tampil 8 kali dan mencatat 3 clean seat Mantan pemain persija, Nofri Setiawan juga mendapat kesempatan bermain reguler dalam 17 laga dan telah menyumbangkan 1 gol Ex Bayangkara FC Jajang Mulyana bahkan turut tampil dalam 11 pertandingan terakhir Dan mencetak 1 gol dengan Ramdhani Lestaluhu yang bermain pada 10 laga Untuk pemain baru semua bergantung dengan budget dari tim dan manajemen Apakah bisa mendatangkan pemain atau tidak Papar Coach Teko Kemudian kami kutip dari suara.com Pelatih Kepala Bali United Stefano Cugura yang akrab di Sapa Teko telah mendiskusikan dengan manajemen mengenai langkah menata putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 Salah satunya dengan mendatangkan pemain baru sesuai kebutuhan Sudah bertemu dengan manajemen untuk berdiskusi Ketika kami bisa memiliki pemain yang lebih berkualitas dibandingkan yang kami miliki sekarang Pasti kami mau menambah Kata Teko seperti dimuat antara pada Rabu 28 Desember 2022 Namun pengoleksi 3 gelar juara Liga 1 itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada manajemen Karena berkaitan dengan kemampuan finansial untuk mendatangkan pemain baru Namun semua bergantung dengan budget dari tim dan manajemen Apakah bisa mendatangkan pemain atau tidak Kata pelatih asal Brazil tersebut Secara umum, Teko menilai bahwa performa pemain Bali United terbilang cukup memuaskan pada paruh pertama Liga 1 2022-2023 Berkat penampilan solid dan kedalaman sekuat yang mumpuni Sekuat Serdadu Tridatu mampu menduduki peringkat kedua kelas main sementara Dengan koleksi 33 poin Dari hasil 11 kemenangan dan 6 kekalahan Selain itu, Teko menyebutkan para pemain anyar yang didatangkan awal musim ini Juga menunjukkan penampilan apik Khususnya Kiper Muhammad Ridho Yang telah tampil 8 kali Dan mencatat 3 clean sheet Selain itu, Nofri Setiawan juga mendapat kesempatan bermain reguler dalam 17 laga Dan telah menyumbangkan 1 gol Tidak ketinggalan, Jajang Mulyana turut tampil dalam 11 pertandingan Dan mencetak 1 gol Serta Ramdhani Lestaluhu Yang bermain pada 10 laga Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata 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 Terima kasih.